Intro Hai teman-teman, selamat datang kembali di Junior Purubah hari ini saya ada di Pulau Komodo dan tepatnya sekarang naik tangga di Pulau Padar dan masuknya ke sini tuh tadi kita bayar Rp520.000 katanya biaya parking dan selain biaya parking itu kita bayar Rp1.300.000 per orang untuk paketnya dan ya lumayan mahal travel di Komodo ini tapi excited banget indah banget bagaimana keseruan di sini saya akan share video-videonya tapi ikutin saya saya sampai di Pulau Padar cek-cek ini apa namanya Nana? Pulau Padar bukan? Pulau Padar oke Medan tapi tinggal di Bali Papel 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 How many degrees the temperature? 35 35 And where are you from, sir? Cek Republik Oke, thank you Juni 36 36 Ya, Indonesia Oke, terima kasih Selamat tinggal di 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 jangan dipaksakan, apalagi sekarang ini panas, lagi istirahatnya atau pelan-pelan aja naik ke atas Oke, sekarang saja itu saja, terima kasih Oke, lanjut Ini kita naik ke padar, dan dari atas sana katanya piunya bagus dan ini anak tangganya ada 800, jadi pelan-pelan aja dan tadi naik dari bawah sana airnya biru meskipun musim corona, lumayan banyak orang yang datang ke sini lihat tuh banyak kapal di sana di bukit-bukitnya, nggak ada pohon ya, cuma rumput doang jadi kalau ke sini tuh, jangan lupa pakai sunblock kalau bisa sunglasses terus topi karena panas ke atas sana masih jauh ya jangan lupa bawa minum karena bakalan dehidrasi di sini masih ke atas sana lagi semangat dan di sini di pulau padar ini bukan lihat komodo ya tapi untuk melihat pemandangan dari atas sana tuh kapal kita tadi di sana ada orang yang beristirahat, kelelahan ini pemandangannya dari setengah perjalanan di sebelah kiri laut bukit-bukit sebelah kanan juga laut ini saya puterin ya ini bukit dan kita ke atas sana masih jauh semangat jadi di sini nggak perlu pakai masker karena ruangan terbuka terus hiking mendaki naikin 800 anak tangga butuh bernapas jadi maskernya dilepas di sini juga no makeup karena pakai makeup juga bakalan luntur dan nanti juga bakalan snorkeling so I think no need only sunblock terus buat wajah day cream seperti itu biar jangan gosong tapi pasti gosong sedikit ini sampai titik pertama dan di sini juga udah bagus sebelah kanan saya nih laut dan pulau-pulau kecil bukit-bukit masih ke sana lagi dan kita ketemu lizard di sini where is the lizard? there jadi ini kayak danau tiga warna padahal ini pantai ya di sana itu pink dari sana warnanya agak-agak pink gitu di sini hitam dan di sana itu putih dan di sebelah sana itu juga laut ini saya puterin dari kiri ke kanan di sana banyak kapal-kapal ini kita udah di puncaknya hati-hati batunya gede-gede ini berlindung di balik batu soalnya panas lewat mana nih pak lewat sini dan di sana jurang bisa ditolong pak oke terima kasih masih terus lagi ke sana ya ampun dan di sini ada pohon tempat untuk berlindung berkurang panasnya semakin ke puncak jalannya semakin kecil dan semakin lebih sulit lagi pelan-pelan sambil lihat pemandangan dan ini di puncak aduh udah gak sekosan lihat pemandangannya dari sejauh mata memandang bagus banget meskipun nyampainya ngos-ngosan terbayarkan dengan keindahan pemandangan yang ada di sini pulau padar adalah merupakan pulau ketiga terbesar di taman nasional komodo setelah pulau komodo dan pulau rinca pulau ini lebih dekat ke pulau rinca daripada ke pulau komodo dan pulau ini dipisahkan oleh selat lintah pulau padar tidak dihuni oleh biawak komodo dan di sekitar pulau ini terdapat tiga atau empat pulau kecil pulau padar ini berada di kabupaten Manggarai Barat Musa Tenggara Timur pulau padar ini dapat ditempuh dari Labuan Bajo dengan menggunakan perahu bot atau speed bot kurang lebih jarak tempuh sekitar dua sampai tiga jam dan berikut keindahan dari atas puncak pulau padar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nana ini ketinggiannya berapa meter dari permukaan laut di tempat ini 134 134 meter dari permukaan laut ini kita turun sampai danau yang disana itu yang ada kapal-kapal itu kita harus ke sana semangat sampai bawah minum kelapa muda 40 ribu saja dan pemandangan ada rusak di tangan dulu sebelum ke kapal bisa dimakan ini ini ikan lure ikan lure itu biasa ada ikan besar juga yang banyak mereka begini pasti ada ikan besar di belakang ini juga banyak banget ikannya kapal kita ular really? big ular ya big fish ya Tuhan oh iya itu ular kelihatan gak ular itu ini ikan besar dan itu ikan gede dan kita udah naik ke atas sana tadi itu namanya bukit padar dan disana pemandangannya indah banget dan terima kasih sudah mengikuti Junior Purba kiranya informasi yang saya sampaikan dapat membantu friends yang ingin jalan-jalan ke Labuan Bajo khususnya ke Bukit Padar ini terima kasih dan see you di next video lainnya terima kasih bye Sampai jumpa Terima kasih telah menonton